Partai Golkar menggelar Forum Dialog Nusantara bertema peran teknologi, informasi dan komunikasi, memperkuat toleransi dan persatuan dalam pluralisme NKRI di kantor DPP Golkar, Senin 29 Mei 2023. Forum Dialog Nusantara dihadiri oleh Ketua Balitbang DPP Golkar, Jerry Sambuwaga, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Dewan Kehormatan DPP Golkar, Dr. Ilham Akbar Habibi, dan anggota DPR Komisi 1, Fraksi Golkar, Def Laksono, sebagai pembicara dalam forum tersebut. Ketua Balitbang DPP Golkar, Jerry Sambuwaga, berharap, materi yang telah disampaikan terkait teknologi dan komunikasi, dapat memberikan banyak ide, gagasan, serta sharing session kepada masyarakat. Tadi ada diskusi yang sangat luar biasa ya, ada Balitbang Partai Kogart yang selalu Ketua Balitbang mengelarakan masalah dengan SDN, yang dikontorio oleh Pak Tiongak Habibi. Ada juga Prof. Nekab Sudin, ada juga Tepat Gunas, Tepat Menol, dan juga tadi ada waktu ini, Pak Tepat Gunas, ada juga yang berintinya adalah tema yang juga kami yang terkait dengan teknologi, komunikasi dan juga komunikasi, bagaimana itu adalah salah satu instrumen untuk memperkuat dan juga memastikan bahwa yang namanya pluralitas, yang dimana kita semua dan juga apa, pengaransi itu harus juga mengubah bagian dari konsep yang memang harus kita sepatutnya bersama. Jadi kami menjauh baik diskusi seperti ini, mudah-mudahan dapat semakin memberikan sharing session, dan juga intellectual exercise antara kita semua, dan ini adalah good konsistensi Partai Kogart memberikan penyerahan dengan adanya banyak diskusi-diskusi seperti ini, dan juga banyaknya acara-acara yang bisa memberikan banyak ide, gagasan, dan sebagainya. Dari Jakarta, Saskia Desi, Galuh Anggara, melaporkan untuk Sinpo TV.